Halo Reyes, selamat datang di Muara Karya Nusantara Channel. Untuk mendukung channel kami, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari kami. 14 hari, karya Yuswantoro Adi Petang telah padam dan sunyi sepekat mimpi. Dari balik jendela kamar, Rara Sekar melihat jalanan yang biasanya padat merayap, kini senyap layaknya ruang hampa di wajah bulan. Hanya ada genangan cahaya lampu dan bayangan pohon asam di jalan lengang itu. Namun, Rara Sekar tahu senyap ini akan segera hilang. Benar saja, tak lama ia mendengar lolongan Gita yang meraung-raung meminta susu di balik pintu. Ia tahu Bisiti akan sigap membuatkannya susu, namun sepertinya bagi Gita adukan tangan ibunya tak tergantikan oleh Bisiti. Rara Sekar membayangkan di balik pintu ini, perempuan keriput itu sedang kerepotan menenangkan Gita. Buktinya, raungan itu tak juga reda. Bagi Rara Sekar, raungan itu serupa keroncong yang paling memilukan sekaligus kejam. Keroncong itu tanpa ampun merobek-robek jantung pertahanannya, hingga ia luluh, jatuh, bersandar di balik pintu jati sambil menutup telinganya rapat-rapat. Empat belas hari lagi, gumamnya. Ya, hanya empat belas hari. Semuanya berawal dari peristiwa tadi pagi. Polikuli tempatnya ia bekerja hanya menerima pasien gawat, seperti lepuh luas, reaksi kusta, atau alergi hebat. APD tingkat tiga jumlahnya terbatas, hanya untuk GD atau ruang lawat, isolasi. Bagi Rara Sekar, hanya disediakan APD tingkat pertama, berupa masker bedah, gaun khusus, dan juga sarung tangan. Namun, kala itu terdapat seorang perempuan yang gaduh gelisah memaksa bertemu dengannya. Menurutnya, ruang yang ia derita sekujur tubuh adalah kegawatan mahadasyat yang membuatnya tak bisa tidur seharian. Belum lagi, puluhan sariawan di mulutnya yang tampak seperti kawah bulan. Namun, Rara melihat napas perempuan itu begitu memburu. Ia tanyakan berulang-ulang, apakah perempuan itu baru saja bepergian atau bertemu dengan orang yang berasal dari daerah rawan? Perempuan itu mengelak, namun ia tak bisa lagi berkelik ketika hasil ronsen menyingkap semua hasil paru-paru yang terselubungi awan. Setelah kejadian itu, Rara Sekar bergegas untuk mengajukan uji cepat memeriksakan dirinya. Akan tetapi pihak rumah sakit tidak menghiraukan. Dengan alasan keterbatasan alat, katanya, kepala bagian dokter menyarankan Rara Sekar untuk menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Puh, sangat menyebalkan nasibku. Gumam Rara Sekar. Ia membuka mata. Bias perak matahari pukul 8 pagi yang menembus kaca jendela jatuh tepat di kelopak matanya. Suara raungan kita pun sudah tak terdengar lagi. Sedangkan dirinya meringkuk seperti fetus di depan pintu gepiok. Hmm, rupanya aku tertidur. Gumamnya. Ia berusaha bangkit dan merasakan ada yang tak beres dengan tubuhnya. Tubuhnya remuk redam. Ditambah dengan rasa gigil yang menjalar. Mungkin karena aku mengatur temperatur pendingin di kamar ini terlalu rendah kali ya. Ucapnya pada diri sendiri. Namun, rupanya pendingin ruangan itu bahkan tidak menyala. Dengan cemas, ia meraih termometer dan menyisipkannya di ketia kanan. Dan setelah suara dentingan termometer itu terdengar, ia membaca angka yang tertera. 39,3 derajat celcius. Ternyata aku demam. Waktu semakin menggeliat lambat. Kini, ia merupakan pengamat fajar dan senja yang taat. Selama ini, ia tak pernah sadar bahwa senja dan fajar begitu sangat indah. Di fajar kelima, ia terbangun dengan nafas yang memburu. Seolah-olah baru dikejar oleh banting liar. Ada yang aneh dengan nafasnya. Kemarin nafasnya masih baik-baik saja. Walau memang, sejak dua hari lalu ia selalu batuk-batuk dan ada nyeri telan. Teringat olehnya untuk menghubungi nomor saluran khusus wabah. Namun, teleponnya tak terjawab. Kalau matahari sewarna langit, ia mengulangi lagi. Tetap tak terjawab. Juga saat langis warna memar, tetap tak terjawab. Teleponnya baru dijawab setelah fajar berikutnya. Nah, nafas saya sesak. Silahkan Anda menghitung nafas dalam satu menit ya, Bu. Rara Sekar pun segera melakukan itu. Pada kehitungan 28, ia berhenti. Anda tidak sesak, Bu. Batasnya adalah 30. Silahkan Anda lanjutkan isolasi mandiri ya, Bu. Hingga 14 hari. Tapi saya butuh rapi tes atau SOP atau CT scan torex. Saya telah ada riwayat kontak. Tolonglah. Anda hanya cemas, Bu. Kecemasan juga bisa menyebabkan dan meningkatkan frekuensi nafas. Tunggu 14 hari ya, Bu. Silahkan isolasi mandiri. Rara Sekar kesal dan segera mematikan telepon itu dengan penuh amarah. Lalu Rara Sekar kembali menghubungi seseorang. Tolong aku, mungkin ini COVID. Sesak ini berubah cepat. Ketiknya, di pesan singkat, Ia mengirimkan pesan itu kepada Santi, kawan sejawatnya yang kini bekerja di Kementerian Kesehatan. Pesannya dijawab dengan sigap, jauh lebih cepat dari layanan saluran siaga yang katanya selalu siap sedia. Tunggu sebentar ya, Rara. Ambulan segera meluncur ke rumahmu, oke? Waktu mungkin tak tersisa banyak, tapi setidaknya ia ingin berpamitan dengan layak. Setelah memberikan instruksi kepada Big City di balik pintu, ia mulai menata diri dan juga hati. Dengan satu setel jaket parasut, satu lembar masker bedah, dan sepasang sarung tangan rajut, ia bersiap. Di ujung tangga bawah, kita sudah menanti. Selubung plastik besar menyelubungi tubuhnya, seperti kerudung pengantin yang melindungi dirinya dari roh-roh jahat. Lamat-lamat ia mendengar si Rina Ambulan mendekat. Waktunya yang tersisa segera menggelincir cepat. Dirungkuhnya Gita erat, sangat erat. Seperti esok, ia tidak bisa lagi memeluknya kembali. Dengan rasa sedih yang tak tersingkirkan dari wajahnya, gadis mungil itu terisak-isak. Rara sekar berbisik, Bunda akan segera pulang ya nak. Tapi dirinya tidak meyakini kata-katanya sendiri. Dua sosok putih dari ujung kepala hingga ujung kaki, menjalma di muka pintu. Mereka tak bersayap seperti malaikat di buku dongeng Gita, tapi Rara sekar tahu bahwa merekalah malaikat yang sesungguhnya. Rara sekar mengangguk saatnya pergi. Jalan yang ia tempuh hingga ke pintu gerbang terasa begitu panjang. Dan di setiap langkah, ada yang berguguran di dadanya sehelai demi sehelai. Selesai. 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 Terima kasih.